Kerugian udah berapa puluh juta, berapa? 150? 150 Misalnya terbesar Kalau saya hitung ya Kalau saya hitung, sedikit semis, sedikit Sampai semua terjual Satu hari itu saya belum ketemu beliau Saya pergi Ini saya setiap hari Bisikan setan-setan itu Yang mau wakili Ada bisikan? Tidak lah 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 Halo, Assalamualaikum Selamat si Hari ini beda banget Tempat ini Dulu pernah dipakai seseorang Untuk mencoba mendahului takdirnya Ya, sekali lagi Mencoba mendahului takdirnya Di Belandar ini Gara-gara swap Seperti apa Siapa dia Saya sudah ngobrol awal dengan dia tadi Sampai tidak keberatan Muncul di Fluxi Nauri Tidak apa-apa Karena Dia Sekarang Berusaha untuk tobat Dan mohon doanya Agar bisa benar-benar tobat Bahayanya slot seperti apa Bagaimana Lika-likunya Kok bisa sampai begitu ya Lagi tempat ini Adalah tempat Pernah dipakai seseorang Untuk mencoba Mendahului takdirnya Mendahului takdir Untuknya ketahuan orang Ketahuan orang Sehingga terselamatkan Siapa dia Seperti apa Kita akan ngobrol dengan dia Yuk Teman-teman Nah ini lah orangnya Dia laki-laki tulen Tapi punya nama mirip perempuan Mikkel Kok bisa jendengnya Mikkel gitu Orang tua terpiserasi melihat Apa ya Artis-artis Jaman dulu yang berada di luar negeri mungkin Katakan mereka Dan Makna sebenarnya itu Di belakangnya Pak Prasetyo Prasetyo ada Lelaki sedati Dan lelaki setia Gitu Mikkel Prasetyo Oke Teman-teman gini ceritanya tadi Hari ini tadi tuh Sebenarnya harusnya ke Semarang Cuma saya tuh Capek lelah banget Jadi akhirnya Mbak In yang berangkat Nah saya ketemu Saya udah sering Saya udah kenal dia Udah tau dia lama Dan aku udah tau Cerita sedikit Tapi yang membuat saya tadi kaget adalah Dia pernah berusaha Mengakhiri hidup yang lebih awal Cara-cara slot Yes Betul Yes Tahun itu berapa Mas Kurang lebih 2002-2003 2002 Bulan pertengahan 2022 2022 2022 Pertengahan Baru Ya habis Corona 2022 2022 Sek sebentar Apa yang ada di otakmu Waktu itu Kok sampai-sampayan Kita tidak menggunakan Pilihan kata yang kasar ya Iya Kok sampai-sampayan Berusaha untuk Mempercepat hidupmu Yang pertama itu Dulu aku Terpukau Terbelit Tertekan Masalah Pinjaman kemana Utang dihutang Dihutang Banyak utang di mana-mana Tertekan untuk kita Mengembalikan utang itu Dan terlintas di pikiran aku Daripada aku Membebankan Semua utang saya Ke keluarga saya Dan Sanak famili saya Lebih baik saya Mengakhir hidup saya Dan utang itu Menjadi lunas Dan mereka bisa Hidup bahagia Aku aja yang menerita Seperti itu Dan itu sampai terjadi Ya sampai terjadi Sinilah tempatnya ini Di tempat Produksi Tembako saya Yang dulu saya rintis Sama teman saya Ya Itulah Mereka teman-teman saya Saya keponakan Sampai aku Ya gak ada Pemikiran jauh selain Untuk mengakhiri hidup saya Pakai Pakai apa? Pakai tali Pakai Pakai tali Tali ya Tambang Rafia itu Rafia? Ya Rafia kalau yang baru itu kan Sangat erat Sangat ketat banget itu Oh Tali tambang sapi? Nggak Nggak Rafia itu Bisa menjadat Dan ini ada buktinya Disini ada buktinya Sampai saya Dibawa ke rumah sakit Gitu lah Itu usaha Untuk mengakhiri hidup itu Baru pertama kali itu Atau sebelumnya Sudah pernah ada? Belum pernah Sama sekali Sekali itu Sekali itu Sekali itu aja Dan Gara-gara Utang gue slot Iya Slot 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 Teman-teman saya itu Perang gue Aku gue Aku talent Saya pengen mengulai ini Karena gini Mas Mikkel Dan teman-teman semua Jujur Saya itu sering banget Di WA orang Mereka galuh Mereka curhat Gara-gara slot Mas Adi aku Nggak berani pulang Aku nggak bisa tidur Pikiranku kacau Gara-gara punya utang banyak Dipakai top up slot Ya Widuh Depo Untuk depo Berharap bisa widi Ya Banyak Ya Berharap bisa bayar utang Salah satunya seperti itu Padahal ternyata tidak Nau Nggak ada sama sekali Nggak ada sama sekali Yang ada Kalau menang itu Nggak ada tahu kemana kita Tujuannya Tahu-tahu habis Dan kita dipo lagi Setelah kalah Kalah-kalah-kalah Kita nggak bisa kembali Tapi saat kita Mendapatkan kemenangan Atau kita withdraw Ya Situlah kita menikmati hasil Cuma sedikit Nggak tahu arah kemana kita Tahu-tahu habis Jadi uang banyak Yang sampean pakai Yang sampean dapatkan Dari WD tadi Dari withdrawal tadi Yuk hilang kemana Iya Nggak tahu buat Jajan apa Buat senang kemana Tatongnya habis Ini yang mungkin Bahasa spiritualnya Tidak berkah ya Ya mungkin Itu salah satunya pak Tidak berkah Yes Mika Terus sekarang Semen pengen tobat Pengen berhentilah pak pak Saya juga minta doa Sama teman-teman Dari para sesepuh Orang tua Pastinya Doakan saya Satu aja Berhentikan dari saya Dunia perjudian Biar saya bisa Mengakhiri perjudian itu Dengan dramatis Dengan kenangan saya tersendiri Dan tidak Mengulangi lagi Apa yang membuat Sampean ingin Mengakhiri ketergantunganmu Terhadap slot Karena slot itu Itu seru loh Kalau dapat kan Ya bisa gitu Dikatakan bisa Begitu ya bisa Tapi kenyataan yang Saya alami Di saat saya Sudah Tidak punya Apa-apa Tidak bisa menoleh Siapapun Disitu saya Tendrum berpikir Yang kemarin Saya punya Uang sekarang Tidak ada Yang kemarin Ada Uang sekarang Tidak ada Carinya kita Bingung pak Bingung Pasti itu bingung Kita tuh Bisa lihat Patokan dari diri kita Kalau kita Ada uang Banyak teman kita Yang menghampiri Tapi di saat Kita tidak punya uang Ya gitu Orang-orang itu Berpikir Iya menjawab berpikir Itu karena Tingkah polanya Dia sendiri Jadi tidak ada yang Menolong Tidak ada Ya cuma hanya Sekedar support Dari beberapa teman Seperti Mas Dodi Seperti Rekanan saya ini Kodo Dari pendukung yang lain Sedikit Kita sambil merokok pak ya Oh monggur silahkan Di sini Nauri boleh merokok Ya Peristiwa apa Peristiwa apa Yang membuatmu Oke Pemutusan Oke aku berhenti Ngeselin Ada peristiwa apa Minta terus Aku pasti rusak Hancur gitu Apa peristiwa apa Peristiwa di saat Sanak family Keluarga kita Anak-anak kita Anak-anak Yang harus kita cukupi Tapi uang itu kita Tidak ada Tidak ada Di saat kita punya Uang pres Yang kita mau jadikan Untuk Kasihkan ke anak kita Dari hasil kerja kita Kita depo dulu Ini kita depo itu Dengan hasrat Keinginan Agar kita bisa Bisa ngasih Fasilitas yang besar Harapannya gitu Itu kan dulu Ya Titik dimana Sampai sadar Oh ya aku Itu ini pandai Tidak bisa ngasih apa-apa Sama mereka Gara-gara Tidak bisa ngasih apa-apa Ya anak istri Baru sadar ya Ya pasti sakit lah pak Saat Anak Pengen ini Barang yang Harusnya dipakai Sama anak saya Saya gadekan Saya jual Terus akhirnya saya Sadar pak Yang kemarin Saya tabungan Ada yang buat ini Itu ternyata Habis Saya habiskan Buat slow Untuk top up Berharap nanti Dapat banyak Tapi malah Lost KB Lost KB Tidak punya apa-apa Teman-teman Jadi puncak Kesadarannya Rike adalah Orang yang suhawe Anak buju Tidak bisa ngasih Anak istri itulah Baru tersadar ya Ya Dan Dulu waktu Saya bekerja Di Perusahaan Saya banyak Ya intinya Kita harus Mawas di waspadalah Terutama kita Banyak Teman-teman kita Yang bermain slow Janganlah kita Anggap remeh Teman-teman itu Jauhin Kalau bisa Jauhin mereka yang main slow Ya pasti itu Pasti karena Kalau kita masih deket Sama mereka pun Kita pasti ikut Ikut lagi Ikut serta Tapi Harinya yang kita depo lagi Kalah lagi Kalah lagi Depo lagi Kalah lagi Ini kan Kita mengalami kekalahan yang terus-menerus itu Buat ngembalikan susah Tapi Tetap tidak kapok ya waktu itu ya Tidak Tidak kapok Apa yang membuat Anda tidak kapok waktu itu Waktu itu Karena saya punya prinsip Saat hari ini kalah Besoknya menang Hari ini kalah besok menang Tidak mungkin Tidak mungkin saya kalah terus-murus Sejak tahun berapa sampai mengenal slow 2021 Akhir Baru 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 itu pun Saya dulunya benci sama slow Mas Dulu benci Iya benci banget Terus kok bisa Ngeslot pertama kali Ceritanya Ada teman saya Saya sudah ingetin Kamu bermain slow Itu slow Tidak mudah Itu sudah di program Dia ngasih Tau Kita depo Tidak usah terlalu banyak Begini-begini Kita mendapatkan keuntungan Kita WD Tidak usah terlalu melurung Dapat banyak Itu kata dia Iya kata dia Saat malam itu Terus Saya mencoba Depo Di saat pertama itu 300 ribu 200 ribu Saya dapat kemenangan Hampir 100% Dapat 3 juta lebih Oh iya Bukan 100% Dari Misal 300 ribu Jadi 3 juta itu Iya Seribu persen 10 kali lipatnya Nah disitulah Saya Langsung kembali lagi Ke kediaman mereka Yang pada main slow Aku menang Iya aku menang Iya aku Jackpot Aku Apa JP Aku Mas Win Istilah kata orang Mas Win Wah Ayo kita makan-makan Kita minum Jadi uang 3 juta Dapat Top up 3 juta Eh 300 ribu Dapat 3 juta Terus Dapat 3 juta Dipakai makan-makan Makan-makan Minum Mabuk Habis Ya gak habis Cuma masih Misal 2 juta lah Berapa kali Kalau minum kan Saya gak terlalu banyak Suka sih Terus dipakai top up lagi Besok-besoknya Top up lagi Kalah Masih dikasih kemenangan Waktu itu Masih dikasih kemenangan Oleh sistem ya Iya Masih dikemenangan Jadi masih Masih semangat gitu Masih semangat Terus Lama-kelamaan Gak terasa pak Kita mau depo Dari mulai 200 300 500 ribu Sampai terbesar Saya pernah Depo itu 5 juta Depo 5 juta Iya itu Pernah 8 juta juga pernah Dan 12 12 Semalam atau Saya hitungan jam Semalam itu Hitungan jam itu Saya sampai Kemetar Dan uang itu Yang aku pakai Uang perusahaan Uang sampai kerja Iya Disitulah aku Konyolnya itu Menghalakan Semua cara Agar bisa Agar bisa Main slot Dan bisa WD Harapannya bisa WD Iya Sik Tak tanya Pada saat pertama kali Sampaian Los Kalah Merasamu Pertama kali Jentung Pastinya Diam Kok Kepikir Ngembalikan Uang itu Gitu Saya bingung Disitu Saya gak kapok Masih ada Namanya Saya Kerja di perusahaan Uang setiap hari Mengalir ke Mbanking saya Nah itu Yang paling penting Itu buat Teman-teman Yang ada di Seluruh Indonesia ini Jangan pernah Maka Mbanking Galus Sampai masih Bermain slot Paling bahaya Karena bisa langsung Top up seketika Iya seketika itu Kalau kita Pakai Mbanking Itu Aduh Rasanya Gatal Tangan itu Pengen dan top up Iya Pengen depo-depo Dari Sampai kan kemudian Beberapa kali kalah Beberapa kali top up Hilang top up Habis-top up Habis Kok gak kapok Ya karena Saya masih Diberi kemenangan Juga Pak Oh berkalah menang Berkalah menang Ini Bok total Bok total Korugian ini Berapa puluh juta Berapa 150 150 Bisa terbesar Total Kalau saya hitung Kalau saya hitung Sedikit sumi Sedikit Sampai semua terjual Harta apa yang sudah Kamu jual Untuk-untuk top up Cuma itu Semua Mobil Motor Dana perusahaan Itu bok Jual kan Gue top up Ya Ya karena Aku pengen Ngembalikan Semua hutang-hutang aku Dengan cara Aku pengen slot lagi Ya ini konyolnya Punya hutang Top up slot Berharap Cepot Benny Sombayar hutang Ya Tapi ternyata Malah gak pernah Belangsang Belangsang Yes Bahaya betul Terus Sorry Pada waktu Persampahan Sepat gak bisa tidur Gak bisa tidur Saya kayak orang gila Jalan Ke teman Nyari Pinjaman Gak dapat jalan lagi Sampai Pikiran saya tuh Aduh Kenapa ini Udah kayak gak Kenal sama orang lah Bingung semua Arah tujuan saya mau kemana Jalan Pinjaman Cari pinjaman Tujuannya biar bisa top up Ya biar bisa top up Ya karena saya punya kapasitas Saya iming-imingi pekerjaan Sesuai Antangan yang Aku gak ngerjakan Aku bakal ingin Enggak Jadi Dengan keinginan saya tuh Saya Mempunyai fasilitas Kinerja saya tuh Skill Aku punya Kerjaan ini Kamu Investor ke saya dulu Sekian-sekian-sekian Nanti keuntungannya Kamu sekian-sekian Oh sampai Sudah sampai Mempengaruhi orang Untuk invest Yes pasti itu Untuk invest Slot Tigu Bukan untuk invest Tapi untuk Pekerjaan yang lain Saya investkan buat slot Eh Sampai menawarkan Skillmu ke uang Terus orang itu Invest uang kejendengan Kayak duit itu Tadi Enggak diputar Buat usaha Tapi untuk modal slot Dan amblas Amblas Pada saat uang itu Amblas Ngerasa Bungi Bingung Takut Karena itu uang Orang Pak Iya Herta istrimu Apa yang sudah pernah Kamu pakai Semua Enggak ada yang tersisa Satupun Jenjen nikah Wah udah habis itu Sampai sepeda motor Saya gak punya loh Pak Yang tadinya di rumah Ada empat Ada dua Ada tiga Ada mobil Sampai aku punya truk Itu habis Truk itu ya Satu-satunya Dan masih banyak Kutang numpuk Di Bank Besar Waktu itu Biasa cerita nih kok Dijenengan itu bisa Bisa berusaha Mengakhir hidup Ini cerita Nah Itu gini Jadi di saat itu Saya dipercaya Seseorang yang Ngasih kebijakan saya Untuk mengelola perusahaan Disitu Saya tuh Menggunakan uang Itu untuk slot Di saat Sudah jatuh Temponya Untuk Uang kembali Uang kembali Atau istilahnya Tagian invoice Keluar Dari perusahaan yang lain Saya gak bisa mengembalikan Dan dia bertanya Kok gak cair Kok belum keluar Disitulah aku bingung Dan itu Nominal sangat besar Berapa? 80 juta 80 juta Yes Oke Saya bingung Lari kemana Gak tau Ini saya Menghilang Kok sampai pergi? Ya pergi Dengan cara HP saya Saya matikan Saya pergi Saya gak tau Keluar pulau Akhirnya Dari pihak Management Dari pihak Big Boss itu Bertanya langsung Ke pihak perusahaan Yang lain Karena kita ada Sepakat Persetujuan MOU Saat itu Di perusahaan lain Sudah mempunyai Rekap Sudah ada pencairan Turun Dari pihak perusahaan itu Sudah ini Sudah dibayar Sudah dibayar Uangnya Pake Vetslot itu Habis Kaget kan Akhirnya Saya dicari Dicari Gak ketemu Di kontak Gak ketemu Akhirnya Datenglah Ke rumah Ke rumah Kesini Iya kesini Sama keluarga Ada apa ini Kok sampai uang Sudah cair Ini gak ada Dibayar Dibayar Ya Akhirnya Saya mengaku Dan saat itulah Satu hari itu Saya belum ketemu Beliau Saya pergi Ini saya setiap hari Bisikan setan Setan itu Yang mewakili Ada bisikan Ada bisikan Ada bisikan Tidak 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 mengakhiri Melahiri hidup Daripada kamu Menangguban semua itu Pasiana Terus melakukan Melakukan hal itu Sampai melakukan itu Sudah sampai Rennyarakan Kamu Program Atau ucuk-ucuk Tiba-tiba muncul Tiba-tiba muncul Saking panasnya Otak saya Saking panasnya Otak saya Gak bisa berpikir Dan seterusnya Saya cenderung Disini sampai Malam Setiap hari Dan Melamun ya Melamun Pastinya Orang kalau Banyak masalah Melamun Apalagi kita Gak ada teman dekat Melamun Terus Ya besok Siangnya Saya memutuskan Seperti itu Yang konyol Yang tidak perlu Ditiru sama siapapun Tidak perlu Ditiru sama siapapun Dan saya percaya Bahwa setiap masalah Ada solusi Pasti itu Pasti Oke Lurus kemudian Sampai melakukan itu Teg Gitu kan Terus gandul-gandul Gitu ya Ya udah gandul-gandul Siapa yang menolongmu Siapa yang ngerti Tetangga Tetangga Dan itu Eh bukan tetangga deh Salah Anak buahku Yang ada di sini Yang kerja saat itu Dia kan jam 12 Siang kan Dia makan siang Saya datang sini Enggak ada orang Akhirnya saya Lihat 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 Seng gandul-gandul Gitu ya Terus Dibacok lah Tarik kalahnya Sama Sama Sampit Sama Sampit Nari saya jatuh Terbentuk kepala saya Di bawah ini Saya Sudah Melet Sudah mengeluarkan Busa Dan disitulah Saya mengalami Sakratul maut Apa yang saya merasakan Pada waktu itu Sakit banget Kalau saya Menceritakan itu sedih Saya ingin nangis Serakatul maut itu Sangat perih Sakit Ya Allah ya Tuhan Mungkin Tuhan Punya Cara lain Untuk menyelamatkan saya Karena saya belum Ditabdikan Untuk Untuk selesai hidup Ditarik Dicaput Saya teriak Allah Masih Saya seperti itu Allah Sampai 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 Bisa nyebut Allah Posisi Posisi Pas Gendul Udah Jatuh Udah Udah Selamatkan Udah Udah Terlihat Apapun Terbayang Saya Itu Hanya Benar Arwah Peteng Pastinya Gelap Ada Pemarik Saya Terbang Ke atas Terus Kembali Lagi Terbang Jadi Sampai Terbang Ke atas Terus Kembali Lagi Tidak Punya Nafas Sama Sekali Tidak Punya Nafas Terus Saya Kembali Ke bawah Itu Saya Punya Nafas Seperti Orang Kalau Masuk Ke Air 20 Sampai 15 Menit Kan Nafas Saya Kembali Naik Ke Lautan Itu Bisa Nafas Menggelam Lagi Dan Itu Sakitnya Dan Itu Lebih Sakit Lagi Sakit Lagi Rasanya Bener Bener Sakit Untungi Kok ada Anak Buah Yang Tahu Ya Nendak Kayab Ya Mungkin Sudah Sudah Ada Cerita Tentang Rasa Tenggal Kenakan Nama Tapi Sorry Sebentar Tadi Kita Sempat Ngobrol Habis Kejadian Itu Sampai Tidak Tidak Benar Benar Berhenti Saya Berhenti Sementara Oke Saya Ada Salah Satu Rekanan Mengajak Kerja Lagi Dan Karena Dia Sudah Tahu Skill Saya Ayo Kita Kerja Lagi Yang Menter Kamu Hilangkan Semua Kebiasaan Guru Kamu Berapa Dana Yang Kamu Butuh Saya Tanya Mau Masuk Berapa PT Menjadi Salah Satu SPD Sisi Beberapa PT Yang Saya Kenal Sekian 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 Kamu Berapa Kuatnya Saya Perhari Bisa Njemput Sekian Disitulah Saya Kan Ada Uang Lagi Setiap Masuk Vendor Saya Uang Jalan Saya Ngasih Keluar Masuk Uang Jalan Saya Tapi Tagian Tetap Invest Masuk Ke Rekanan Big Boss Waktu Itu Dijegatin Dulu Jangan Sampai Pak Perusahaan Yang Kamu Bikin Bersama Kamu Tapi Pak Perusahaan Saya Kamu Dibawa Saya Disitulah Saya Berkerja Lagi Mendapatkan Uang Setiap Waktu Itu Ini Yang Kedua Ya Apa Yang Mendasari Miko Untuk Mengulangi Slot Ya Karena Teman Lagi Ya Karena Masih Ada Keteragikan Ayo Salah Salah Aku Cipot Ini Abis Mas Win Dengan Akun Yang Baru Akun Yang Baru Cipot Cipot Cip Dengan Akun Akun Yang Baru Akun Bunafid Ini Blah Blah Itulah Terus Masuk Masuk Lingkaran Itu Masuk Lingkaran Itu Lagi Saya Pergunakan Uang Perusahaan Lagi Yang Kedua Kalinya Dengan Perusahaan Yang Lain Dengan Investor Yang Lain Dampak Dirimu Main Slot Gitu Apa Hubungan Dengan Istri Yang Petum Petan Sering Berantem Sering Bertenggar Bertenggar Pastinya Nanti Kalau Dapat Cipot Saya Kasih Kalau Enggak Jadi Iya Dapat Cipot Kasih Gitu Enggak Aku Enggak Cerita Kalau Aku Main Slot Tahu Saya Udah Enggak Punya Apa-apa Baru Selidiki Main Slot Teman Teman Saya Pernah Ada Yang Surat Ke Saya Dia Tidur Di Mesin Tidur 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 Pengen Ikut Saya Pengen Mengakhiri Hidup Selalu Begitu Yang Ada Laki Perempuan Sama Terutama Terutama Udah Banyak Dua Yang Teman Saya Dua Korban Mengakhiri Dupi Karena Slot Dua Teman Betul Betul Mengakhiri Ya Gara Gara Sokrat Geris Teman Teman Mulai Sekarang Stop Slot Kalau Untuk Fun Mungkin Masih Bisa Ngar Aku Ya Untuk Fun Artinya Bayaran 5 Juta Tapi Setelah Banyak Fun Yang Lain Pastinya Itu Masak Masakan Sama Teman Bilyar Karongki Jangan Perjudian Kalau Saya Fanatik Tidak Suka Karongki Dari Dulu Saya Emang Fanatik Perjudian Jadi Kesimpulannya Adalah Stop Judi Stop Judi Hilangkan Judi Jauhi Teman Yang Menjudi Jauhi Teman Yang Menjudi Iya Sekarang Orang Yang Banyak Main Slot Dan Stop Sebelum Seperti Saya Tidak Punya Apa Sorry Pertobatan Mu Itu Sampean Ikrarkan Mas Mikul Sejak Kapan Sejak Kapan Yang Saya Bilang Pak Adi Kuasa Ini Lebaran Ini Karena Saya Di Lebaran Itu Sudah Sudah Alhamdulillah Sudah Saya Sudah Ngasih Ke Semua Ya Kan Pas Saya Waktu Di Saat Saya Pulang Kampongan Saya Memang Banyak Tabungan Disitulah Saya Bermain Slot Dan Uang Tabungan Yang Ada Di Istri Saya Ambil In Buat Slot Wih Kuasa Udah Nangis Nangis Mulai Ujung Sana Sampai Rumah Nangis Lu Tidak Ditinggal Kuasa Untungnya Kamu Tidak Ditinggal Hampir Tidak Sering Pak Saya Sering Saya Mau Pisah Tapi Kamu Yakin Pengen Berhenti Betul Insya Allah Doain Mohon Doa Rastu Paddy Juga Teman Teman Yang Lain Semoga Ini Terakhir Untuk Bermain Slot Sudah Tidak Ada Lagi Kesematan Jangan Lagi Saya Sudah Nggak Punya Apa Berhenti Lagi Iya Karena Gini Tidak Enaknya Punya Hutang Itu Nggak Enak Walaupun Terpaksa Berhutang Kita Harus Bisa Mengukur Bahwa Kita Mampu Untuk Bayar Ini Salah Saya Ceritanya Saya Mau Punya Hutang Di Bank Itu Sekitar 500 Sudah Saat Itu Sama Yang Lain Sedikit Motor Mobil Tidak Saya Anggap Itu Hampir Satu Bulannya Saya 12 Juta Untuk Asuran Saya Setelah Saya Buat Bisnis Yang Lain Cenderung Saya Bisa Sampai Dua Tahun Bisa Membayar Membayar Dua Tahun Angsuran Setelah Mengenal Slot Itu Saya Nggak Bisa Mengembalikan Utang Bisa Bayar Angsuran Saya Mengambil Utang Utang Kecil Itu Yang Mulai Dari 20 Juta 10 Juta 30 Juta Sambil 50 Juta Paling Terbesar Padahal Utang Saya Sudah Banyak Utang Utang Ke Orang Yang Pertama Ke Orang Sama Per Bank Cili Kooperasi Bank Detail Termasuk Itu Bank Del Aduh Ya Allah Lihat Disitulah Yang Kecil Berbunga